Oh ini para youtuber-youtuber guys They actually kinda like me The cause of this madness Uh, bug stack ngamuk guys Stack Skibit Twilight Menghancurkan menara jump ya guys ya Yo, what's up teman-teman Balik lagi sama gue, Fine Art Gaming Di konten reaction Skibit Twilight Multiverse All episode plus Secret scene nih teman-teman ya Oke guys, jadi gue di channelnya Bang Dom Studio Ini teman-teman ya Jangan lupa untuk subscribe channel Bang Dom juga teman-teman Dan ini dia guys Secret scene yang sudah kita tunggu-tunggu teman-teman ya Semoga ada adegan tentang si G-Man Apocalypse guys Karena itu bakal pencah banget teman-teman Oke, tapi sebelum itu guys Pastikan kalian semua para pencinta Skibit Twilight di luar sana Klik dulu tombol like-nya Di-share dan subscribe dulu teman-teman ya Let's go ya belum subscribe Subscribe kita menuju ke 5 juta Subscriber sedikit lagi teman-teman Dan jangan lupa Kalau kalian suka Bang Fine Art bikin konten setiap hari Like video ini tebusin 10.000 like teman-teman ya Mantap kalian teman-teman Dan langsung saja guys Kita akan menonton ya guys ya Let's go Nah ini dia teman-teman ya Jadi guys aku sudah mencari tahu teman-teman ya Ini kalau kita scroll ke bawah teman-teman Nah ini guys Ini ada judulnya tuh ya guys ya Release the Sinister Gue gak tau Sinister itu apa Intinya dia pengen melepaskan sesuatu guys ya Melepaskan Sinister teman-teman Oke dan disini thanks to stake Ada bang stake ya guys ya Karena itu untuk voice actingnya Wah gila sih ini guys Oke dan disini guys Untungnya Bang Dom Studio berbaik hati guys ya Tuh Spesial scene-nya ada di Gitu teman-teman ya Untung dikasih tahu guys Kalau gak nonton 2 jam modar guys ya Oke tapi biar nyambung teman-teman Kita akan menonton dari menit ini teman-teman ya Oke jadi langsung kita like dulu guys Gila viewsnya 1,5 juta guys Untuk video 2 jam Dengan views 1,5 juta Ini gila sih guys Gede banget ini bro Oke langsung aja kita tonton guys ya Let's go Oh ini dari bagian yang Dia dikroyok ya guys ya Terus dibantuin sama Titan TV Man Upgrade Teman-teman Gila Ini semenjak kita tahu Skibi Twilight Multiverse akan tamat Jadi kayak Lebih Apa ya Lebih rajin buat nonton sih guys Karena kalian semua pasti suka lah Dengan Titan Clock Man Titan Drill Man Itu kalian pasti suka guys Karena keren banget mereka guys ya Oke kita lihat Terjadi battle keras guys Wuh Gila ya Titan Speakerman ini emang Karena baru upgrade Dia kuat guys Gila guys Lihat guys Didorong gitu teman-teman ya Dan disini Gatling Gun guys ya Si Titan Pencil Woman Menggambar Gatling Gun Dan menembak para Skibidi Skibidi Cyborg guys ya Oke Trio Titan disini guys Kalau kita sebut ya guys ya Tapi nanti akan menjadi total Enam Titan bersatu teman-teman Itu gila banget sih Gila sih Barbar banget guys Dikasih Ah tapi saya gak ada subtitle ya guys ya Wuh ditembak langsung teman-teman Nah ini kita hampir aja rungkat guys ya Untungnya datang Titan Kameramen dengan lensa berwarna merah Yang menandakan dia sedang dalam mode ngamuk guys ya Hmm Tonjok Ngampus Langsung dibakar guys Tidak dikasih ampun teman-teman semua Ngedan gak tuh guys Begetar guys Gila Itu keren gitu ya Sambilnya Titan TV Man Dia tangannya satu Mencengkram si Skibidi Cyborg guys Langsung dibantai semua guys ya Tiga-tiganya Satu lawan tiga guys Tapi dia bilang Kenapa dengan si Titan Kameramen Mana gue tau bro Oke dan dia mendengar Kepakan sayap dari Titan Drillman Transform guys ya Gila sih Ini nih Bisa dibilang ini Titan Paling keren untuk sekarang guys ya Bentuknya paling bagus dia teman-teman Woi bro Ini temen gue nih katanya Ini santai Pak Langsung lu Bercanda lu Sama Titan Drillman Transform lu PTW dia itu gak sadar guys ya Karena dia berubah Dia kehilangan kontrol Atas diri dia guys Maka dia nembakin api Ke temen-temennya guys ya Bahkan shieldnya dari Si Titan Pensuloman Gak bisa menahan ya temen-temen Biar mundur kalian Biar gue aja yang lawan dia Terus tiba-tiba ketika mau battle Suara jam teman-teman Yang dimana Akhirnya Titan terkuatnya dateng guys Yaitu adalah Titan Clockman Upgrade Kenapa ada kayak cahaya-cahaya gitu Dibikin dramatis banget ya guys ya Nah ini Langsung wrist face dia guys Buka ganteng Kamu akan memasaknya Gila Dia udah salah musuh sih Lu salah sih Titan Drillman Mau ngelawan Titan Clockman Gak bagal bisa bro Aku pinjam kekuatan dari Dom Studio Order Calm down Tenang lah katanya Langsung Langsung tenang deh guys ya Lihat guys Oke katanya mantap lu emang paling the best dah katanya This ends now Ini akan berakhir sekarang Gila Enam Titan guys Lu bayangin Enam Titan teman-teman Ya luar biasa nih Ini adegan Paling epic sih Kapan lagi kalian melihat Enam Titan berkumpul Dalam satu episode Tenang saja Jimmy Ya Here we go Ini dia Ditarik tuasnya Dan Jimmy nya pun Ada si G-Man Berhasil mencapai 100% Teman-teman Jadi ya guys G-Man Apocalypse Telah dimulai teman-teman ya Dan mereka semua harus kabur sih guys Ini akan hancur ya gedung ini ya Karena ukuran dari G-Man Apocalypse Kalau kata Bang Dom Studio ya guys ya Itu 2.800 meter guys Itu gede banget teman-teman Gila guys ya Oke Dan si ada scientist toilet Melihat tangan dari si profesor telah hilang Dan dibantu untuk teleport langsung teman-teman ya Nah ini Ini cakarnya aja segede itu guys tuh Itu cakarnya aja lebih gede daripada Titan Gue yakin Pajiguri itu Kita harus pergi sekarang Oke semuanya masuk ke dalam kontainer Terus di teleportin guys Ya itu good banget sih Dan Ya Bangunan ini akhirnya hancur teman-teman ya Gila sih Nah gue penasaran guys Gue mau lihat mereka tuh head to head nanti guys ya Ketika berantem itu bakal kayak gimana teman-teman Gila Berlindung di gue katanya Semuanya berlindung sama gue Tuh dia punya Energi shield dari sayap dia teman-teman ya Makanya kita masih selamat disini guys G-Man Tapi gue juga udah gak sabar sih guys Gue penasaran mau lihat G-Man Tapi versi yang udah di upgrade jadi Titan Di versi originalnya Bang Davaboom ya teman-teman ya Itu gue udah penasaran banget sih guys Semoga 77 part 2 Nanti kita bisa melihat G-Man Titan teman-teman Lo lihat guys Nih para Titan coba bisa Apakah itu G-Man Dia sangat besar Dan bahkan dia tidak menyerang kita Kenapa Markas besar Mereka mengincar markas besar Mereka menggunakan taktik yang biasa kita pakai Karena G-Man tau Kalian pasti akan mengejarnya juga Karena dia tau guys ya Mau gimana juga Mereka pasti ngejar G-Man Gue gak tau gimana caranya Tapi kalian harus menghentikan dia sekarang Dan videonya pun habis Ini harusnya secret scene ya teman-teman Ya siap ya Oke Apa dibilang guys Apakah kamu serius katanya Tadak kita coba dengerin dulu guys ya Apakah kamu serius Dengan mengatakan itu Apakah dia benar-benar ingin melepaskan dewa Seperti itu dengan menghancurkan menara ini Apakah kita diizinkan melangkah sejauh itu Dimana dia Tadak dulu Bang stek guys Hancur ada bang stek Skibi di toilet guys Oh ini para youtuber-youtuber guys I actually kind of like me in the cosmos Oke Bang stek ngamuk guys Stek skibi di toilet menghancurkan menara Jam ya guys ya Oh oh Wah hancur guys Habis kah Wah habis guys ya Wah 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 Oke oke Kita coba nonton dari sini lagi teman-teman ya Oke yang dia omong itu Apakah kamu serius Dengan mengatakan itu Dia benar-benar ingin kita melepaskan dewa Seperti itu dengan menghancurkan Gedung atau tower ini gitu Apakah kita diizinkan melangkah sejauh itu katanya Dimana dia Eh betul itu suaranya Date Bayo gak sih guys Hey chat Don't make it a big deal Dom said we should destroy it So we do Oh katanya Kan biasanya kan dia Kalau orang-orang bule tuh Manggil live streamingnya tuh Hey chat Atau halo kalian semua Jangan dijadikan masalah besar Dom bilang ke gue Kalau gue harus menghancurkan Gedung itu atau menara itu Jadi kita harus melakukannya Karena Dom yang suruh Katanya gitu guys Apakah dia tau Apakah kamu mendengarkan Taukah kamu apa yang ada Di penjara di bawah sana katanya Sejujurnya aku sebenarnya Suka menjadi penyebab kegilaan ini Terus dia langsung ngamukis ya Oke dan ini si iron kameramen Terserah lah katanya Oke guys Jadi guys Gue ngerti nih Setelah kita mendengarkan sedikit ya temen-temen Ini harusnya ada Translate-nya biar 100% Lebih jelas ya temen-temen Tapi semoga itu yang gue Translate-in kalian Udah bener temen-temen ya Apa yang Lu tau gak Apa yang ada di penjara Di bawah sana gitu loh Katanya Terus dibilang Yes jujurnya gue sebenarnya suka menjadi penyebab kegilaan ini Nah ini jam dinding yang dihancurin ini guys Kayaknya ini memenjarakan sesuatu yang besar temen-temen Makanya di judulnya juga di deskripsi tulis tuh Release the sinister temen-temen Atau melepaskan sinister temen-temen ya Oke jadi Kayaknya guys episode 41 nanti Akan ada sesuatu yang besar akan muncul guys ya Dan harusnya Kayaknya sih dia baik temen-temen Dia dari sisinya pasukan Clockman temen-temen Harusnya ya Semoga guys Bayangin udah ada J-Man Apocalypse Kalau ditambah ini kalau sinister Yang dimaksud ini adalah jahat juga Mampus kita guys Para Titan mau di arah Tapi guys feeling gue ya Untuk melawan J-Man Apocalypse sebesar itu Kayaknya nanti para Titan akan fusion atau bersatu sih guys Mungkin semua Titan akan bergabung dan menjadi raksasa yang lebih besar lagi Setara dengan J-Man Apocalypse Itu bakal epic banget sih temen-temen ya Oke deh guys ya Thank you banget kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir Kalau kalian suka Bang Fynat bikin konten-konten reaction seperti ini terus Pastikan tinggalkan tombol like, share, subscribe Dan tebusin 10 ribu like Biar gue makin semangat temen-temen ya Oke So gue abang kalian Fynat Gaming Gue pamit kita ketemu lagi di konten-konten menarik Sekibitulat berikutnya Fynat Gaming signing out Bye-bye Ciao Thank you guys Sub indo by broth3rmax